Janjian sama dia ketemuan di hotel dia minta ngikirin payud** Foto payud** Kirim foto seksi kamu dong katanya gitu Kalo kita pacaran minta berapa sebulan katanya gitu Jadi kamu jam 7 itu ke kamar dong Oke ngapain Oke gitu lah ya Bila gak perlu yang dibicarakan itu sekarang Yang ininya gitu Udah kami ke**in gitu Kan ada perjanjian kami disini Transport 5 juta Termalem ya jadikan itu mau ditransfer Jadilah katanya Buktinya apa kalo gak bohong Ya saya ditipin KTP Ini asli KTPnya kan? Ya asli dong Datang ke Jakarta ya malah dikerjain sama orang g**in nih Bohongin, nipu gitu kan Cengkaya gak punya uang Kamu tidak malu itu? Orang jadi tau kamu berbuat sesuatu sama abang pengacara itu Ya ngapain mah harus malu? Ya gak harus jadi munafing Di Jakarta ini juga banyak yang kayak gitu-gitu 3, 2, 1, close the harding Yes Kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di Lembaga Bantuan UYA LBU Kali ini kita kedatangan seseorang wanita Bernama Dila Dila Kamu semalam menghubungi tim kita Nangis-nangis mohon bantuan Ini aku mau ceritain bener apa gak nih? Bener mas Gak mengada-ngada? Gak gak Oke Dila asalnya dari mana? Dari Medan Kamu di Jakarta ada berapa hari? Baru 3 hari Oke apa? Permasalahannya apa? Ketemuan sih sama dia Bang Yang Kemarin ribut sama Deniz Bukan Deniz aja semua Banyak dia ribut sama Bang Hotman lah inilah itulah Oke Kenapa? Ya Dila ada janjian sama dia ketemuan Janjian ketemuan sama dia di? Di hotel gitu Ngapain rapat meeting itu ngapain? Awalnya ketemuannya itu biasa ngobrol biasa Oke Ngobrol biasa Malamnya itu udah janjian Dia ngomong Saya udah lupa wajah kamu katanya Oke boleh saya lihat? Oke Halo kirim Halo dimana? Gila jawab Dimana? Dimana? Kini foto kamu katanya Saya sudah lupa wajah kamu Gila kirim Kamu kirim Kamu orang India ya katanya? Kalau Gila jawab Aceh Aceh Tinggal dimana? Supak Kata kamu kan? Dicanya Itu apa? Sudirman Pak Oh oke Kalau mau ketemu bisa besok sore Bisa Bisa kata kamu Terus Oke dimana? Kita ketemu di hotel ya katanya Katanya dia Terus? Ya dimana? Di daerah Jaksel katanya Kirim foto seksi kamu dong Katanya gitu Kata dia Terus kamu bilang? Gak ada ketemu aja Dia bilang langsung Foto seksi sekarang Gak ada Ini apa nih? Anda menghapus pesan ini apa? Dia bilang nih Bila kirim foto adik-adik lagi di apartemen Oke ya Kamu hapus lagi Jadi Jadi kagak Dia bilang Jadi besok Tempatnya aku kabarin ya katanya Kalau kita pacaran Minta berapa sebulan? Katanya gitu Kalau kita pacaran Minta berapa sebulan? Ketemu aja juga belum kan Dila tuh udah ketemu sama dia 2016 yang lalu Di? Di Jakarta juga Oke Cuman ketemunya itu Gak sampe yang kayak gini-gini Cuman ngapain dulu? Udah ketemuan aja Bareng sama temen ngobrol Habis itu udah pulang Dia juga berbila di bandara Makan Bareng sama temen Habis itu udah pulang Udah waktu 2016 Oke terus? Terus Dila tuh kan jarang nih Baru ini lagi kan ke Jakarta kan Baru tiga hari Terus dia bilang Jangan payudah Jangan payudah saja Tapi yang itu juga Ini kata siapa? Kata dia Dia minta Kirim payudah Foto payudah Oke Terus? Tapi yang itu Tapi yang itu tuh apa maksudnya? Gak tau Dila Jangan payudah Minta yang semua Sebelumnya kamu kirim yang payudah Yang Enggak Enggak Dia Kami tuh awalnya telponan Gitu tuh Saya ada istri Katanya kayak gitu Yaudah kita ceritakan aja Katanya Dila bilang besok Kok besok? Kok besok? Ini malam PC ya Video call gitu Dia minta Video clip PC apa? Kira ini malam Dila bilang gitu Mau ganti baju aja Kata kamu Terus kata dia Aku sudah dirumah Ada istri saya Besok ya Besok siang Kabarin dimana kita ketemu Oke gitu Terus? Yaudah Malam ya Jam 4 aja Dia bilang kayak gitu Udah panjang dia kirim Dia lagi Jam 5 aja udah Ini apa nih? Kalau ketemu Kita ketemu di Horizon Abyssentrum Kuningan Jaksel Itu nama hotel tuh? Iya Oh diajak ketemuan Nama dia di Horizon Abyssentrum Kuningan Jaksel Jam 5 ya katanya Oke Tunggu di lobby hotel Horizon Jam 5 saja ya Abgg apa nih? Abang Abang Apa tuh? Preskon Preskon sebentar Nggak ngerti Dila Udah pokoknya Dila itu Terus abis itu dia ngirim foto preskon nih? Bener Oke Ini ada ya Bang? Memang bener Oke terus? Bajunya sama Oke Gerak Gerak saja sekarang Katanya tunggu di lobby Oda gerak Dila Itu udah gerak Iya Nunggu dia juga tuh Di Dila Sebawah itu kan ada tempat Makan tuh kan Ya udah Dila nunggu sambil Live TikTok Live TikTok Saya jam 4.30 sampai lobby Abang datang katnya Lama Dila nunggu Dila bilang Abang datang katanya Nggak tadi ya tuh? Ini jam 5 nih Dia preskonnya udah? Udah Udah preskon Ini sudah dekat Udah Ini 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 udah datang Ini sudah dekat Berarti nih jam 5 nih Jam 5 Dan jam 5 kan Dan jam 5 nih Kami ngobrol 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 Terus Bukan yang disini Ada Dia bawa wartawan Bawa wartawan Terus dia ngomong Ya saya Ini kita selesaikan dulu nih Masalah hotman Ini gini Dalam hati Dila Kamu ada disitu? Ada Di samping preskon tuh ada? Dimananya dia? Nggak Ini yang di hotel ini Dia bawa wartawan Kamu dimana Dia di depan Dila di samping sini Nggak kelihatan wartawan kan? Di kelihatan dong Wartawan nyorot kamu ada? Nggak tahu Dila Oke Jadi preskonnya di depannya Wartawan kan disini Kamu dimana? Dila disini Disamping situ? Oke Terus? Yaudah Inilah kejadiannya Terus abis itu ini sudah dekat Sudah dekat kan? Terus kau bilang apa nih? Resto Di resto gitu Udah dimana sih? Terus abis itu ada nomor rekening mandiri Nomor nomor rekening kamu nih? Ini jam Jam delapan? Jam delapan Oh jam delapan ngasih nomor rekening? Itu jam delapan tuh Kami udah Udah naik ke atas Oh jadi udah seler Jadi kamu jam tujuh itu Naik ke atas kemana nih? Ke atas Ke atas kemana? Ya ke kamar dong Ke kamar? Oke Ngapain? Oke gitu lah ya Saya nggak perlu tanya Tapi bukan meeting Bukan ngobrol doang kan? Nggak Oke Terus dia gini Yaudah Kamu di Jakarta Ntar Saya pindahi apat Satu bulannya berapa? Katanya kayak gitu Saya cuma sanggup Sekian katanya Mantan kamu Sebelumnya biayaan kamu seberapa Tapi saya cuma sanggupnya sekian Gila nggak perlu yang 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 dibicarakan itu Sekarang Yang ininya gitu Yang udah Yang udah Yang udah Yang udah kami Gitu Gitu kan Oke Kamu mengerjakan apa sama dia Nggak perlu kita bahas disini ya? Cuman bukan sesuatu hal yang ngobrol-ngobrol kan? Iya Intinya adalah Kamu dia melakukan perbuatan Yang harus dia pertanggung jawabkan gitu Iya Dengan cara Pertanggung jawabannya apa? Iya Kan Harusnya perjanjian kami disini Dia harus transfer? Transfer Berapa dia harus transfer? 5 juta 5 juta? Oke Itu perjanjiannya begitu? Iya Negonya kapan itu? Nggak Nggak ada Nggak ada bilang Mau berapa-berapa Memang 5 juta Oke Tapi kamu nggak apa-apa Ceritakan ini kan? Nggak apa-apa Apa tujuan kamu? Iya Gimana ya? Gila baru loh disini datang Kan sejarikan di Jakarta Kenal sama dia tuh kayak Eh Ini orang katanya orang hebat gitu Masa kalau orang hebat Kayak kami perempuan kayak gini Segitu aja dia nggak Harus bohongin Harus nipu gitu kan Nggak kan nggak wajar gitu Nggak macam kayak nggak punya uang gitu Sementara dia ngomong Saya habis bayar wartawan ini Selama 3 bulan Dampil 4 miliar Untuk ngurus Hotman Paris Katanya Dibilang gitu 4 miliar Di mana bilangnya ke kamu? Di mana bilangnya ke kamu? Di kamar Oh di kamar Terus dia nelfon istrinya juga Ada wartawan situ kan sebelumnya kan Bentar ya mah Bentar ya Tadi kan udah saya transfer 2 juta Saya udah bayar wartawan Ini semua ini 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 Gitu Gitu Di depan kamu Itu setelah kamu Melakukan kegiatan dengan dia Belum Belum Sebelum 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 Ya udah Cuman Caranya itu nggak bagus Terus Udah mau jam 9 Ya kamu masih bareng dia nggak nih? Mana? Jam 9 Jam 8 Kamu ngasih nomor rekening Masih sama dia nggak? Masih Masih oke Ini Ini jam berapa ini? Jam setengah 9 Jam setengah 9 Sekarang nih Ya yang mau bayar mbak Bener nggak nih alamatnya Dila kan nggak tau jalan di Jakarta Mas Kan baru Jadi Yaudah hunter aja alamannya Ini tempat tinggal Dila Ini dimana sih? Bener nggak nih alamatnya? Ya bener katanya Yaudah lah Ada percaya Ah Pas Dila bilang Jam 2 Jam 12 kan Fotonya tuh masih profilnya tuh masih ada Profilnya masih ada Masih ada Sekarang kan profilnya nggak ada Jam 4 subuh Mau sholat subuh Itu udah Udah hilang semua Diedit? Nah Edit soalnya diblokir Nggak diblokir Sebelum pergi Oke Tapi bisa aja kamu mengadang-adang Siapa tau ini bukan abang pengacara itu Kita lihat nomor teleponnya Sama nama peki saya ya Kita pencet Oke Belakangnya 77 Saya cek Sama apa enggak? Sama lo bener Oke Nah Sekarang intinya kamu tidak bisa menghubungi dia Nggak bisa Kenapa? Sebenarnya nomor lain pun bisa Masuk nomor dia Cuman dia nggak mau ngangkat Nggak mau ngangkat? Nggak Dari nomor kamu yang satu lagi ya phone? Nggak ngangkat Ini sampai Dia tau nomor kamu? Nggak Nggak tau Tapi Emang ada perjanjian Dia harus bayar 5 juta ke kamu? Iya Nggak 5 juta Berapapun dia kasih pun Diterima gitu Cuman caranya itu tadi Yang buat Loh kok sampai kegini gitu Kamu melakukan kegiatan itu sama Abang pengacara itu udah berapa lama emang? Berapa kali? Gue berapa kali Baru ini Baru ini Tahun 2016 itu di Medan Baik-baik aja Ada baik-baik aja Waktu dia masih pacaran sama nikah siri Sama siapa tuh? Siapa tuh dulu Artis Artis Oke Itu pernah ketemu? Udah Udah pernah ketemu Tapi tidak melakukan kegiatan apa-apa? Nggak Nggak Karena dia udah ada pacarnya Oke pertanyaannya saya maaf ya Kalau kamu boleh jawab Boleh enggak Kamu melakukan kegiatan ini sudah lama? Nggak Apa? Nggak Nggak Karena dia kenal sama dia Oh karena kenal? Kenal Jadi kalau kamu tidak kenal Tidak Nggak 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 Karena dia udah kenal sama dia Dia datang ke Jakarta Ya percaya aja gitu Karena kan udah kenal lama Jadi kamu menganggap abang ini sebagai apa nih? Hubungannya apa? Kamu melakukan kegiatan itu dia harus bayar 5 juta sebagai apa? Awalnya tuh kalau enggak dia blokir nih Ya mungkin kami berjalan baik gitu Sesuai dengan omongan dia kan? Karena dia janji akan Sebulan itu kamu saya mau biayain berapa? Berapa janji dia? Dia bilang Saya cuma sanggup 20 20 juta sebulan? Termasuk itu termasuk biaya apartemen? Nggak Kamu di apartemen dulu sama teman kamu Suruh nebe Ntar satu bulan Udah kamu memang bagus Kamu nur tuh sama saya Katanya Saya pindahin apartemen Katanya kayak gitu Itu ngomongnya di Kamar hotel? Nggak Di kamar hotel Di bawah juga Di Di long setempat makan Itu juga kayak gitu juga Kamu akhirnya Itu kamar hotel tuh siapa yang booking? Iya Kamar berapa? Aduh Nggak ingat Naik ke atasnya bareng? Bareng Bari harusnya ada CCTV disitu ya? Ada dong Iya Bareng ke atas kamar Jadi booking kamar tuh bukan kamu ya? Bukan Terus berarti Yang selanjutnya tetap di kamar itu siapa? Maksudnya? Yang selanjutnya tetap di kamar itu siapa? Tetap dia Tetap dia Kamu? Disuruh pulang Disuruh pulang maksudnya? Kena dia pura-pura entah Pura-pura entah Memang benaran istrinya Neven Katanya ada istri keduanya Istri pertamanya Istri aku mau datang nih Katanya Kok bisa tau tempatnya disini? Iya Saya nggak pernah bohong Katanya Karena kan Kalau saya selesai Ada kerjaan gitu Saya istirahat dimana aja Saya suruh datang Oh yaudah Daripada nggak enak Bila pulang aja Dari Pulang gitu kan Pulang di lah Yaudah itu tadi Ini bener nggak sih alamatnya? Bener Terus Sebelum pulang Dia nyampaikan kayak gini Ntar malam ya Jadikan itu Mau ditransfer Jadilah Katanya Masa uang segitu aja Saya mau harus bohongin kamu Katanya Kan Oh yaudah Dia percayalah Karena kan udah kenal lama Teman-teman Dia juga tau Dia udah kenal lama Sama dia Oh yaudah Buktinya apa Kalau-kalau nggak Kalau kamu bohong Ya saya ditipin KTP kamu Katanya Eh KTP dia Jadi kamu nyita KTP dia Enggak dia Ini KTP saya pegang Eh bener loh Siapa dulu Eh bener loh Ternyata tuh Masa di KTP ini masih di kamu Ini asli KTP ini kan? Ya asli dong Provensi Sumatera Utara Kota Medan Memang orang Medan dia KTP ini asli punya dia Terus dia nggak nanya KTPnya sekarang Jangan kan KTP Gila telepon aja Dia takut Bukan takut ya Nggak mau Ke Ah Uang segitu Masa sih Susah dia nyarik Ya kan Iya kan Jangan harus Jangan nipu gitu Jangan bohongin Gitu kan KTP terlalu lagi aja KTP terlalu lagi aja Atau apa jadi Apa yang bisa saya bantu Gimana ya Bertau aja Orang Terus tuh aja Biar dia bertanggung jawab Enggak Enggak usah bertanggung jawab lah Mau bertanggung jawab pun enggak Biar lah Penting Bila datang kemari tuh Gimana ya Mas Bener kata teman-teman Bila itu Manusia sok kaya Teman-teman kamu tau soal ini Tau Bila ceritain juga Alah udah gak penting Kata teman-teman Bila Udah ikhlasin aja Harga diri aku loh Gituin Salah kau Ngapain mau kau jumpain Katanya Tata orang kayak gitu Kalau memang mau profesional Sebelum mau Kayak gitu Telepon aku dong Katanya Kata teman aku Ya aku kan sama dia Udah kena lama Ya aku kan percaya Mana mungkin aku mau kayak gitu Nelfon kak Teman-teman Bila kan Yaudah Teman-teman marah juga Oke Terus Kamu bilang apa Yaudah Terserah Terserah aja lah Mau buat apa Terserah Terserah kamu Kamu yang punya Jakarta ini Kayaknya Ya udah Oke Tapi kamu ceritain ini Gak masalah nih Gak takut kamu ada efek Samping buat diri kamu Enggak Gak masalah Enggak Kamu tidak malu Enggak Ngapain harus malu Kenapa Saya penasaran nih justru Ya Enggak perlu malu lah Kenapa Enggak ya Saya nanya Kamu tidak malu gitu Enggak Orang jadi tau kamu Berbuat sesuatu sama abang Pengacara itu Yang ngapain Marus malu Tau juga Tau juga kenapa Iya gimana ya Enggak harus jadi Munafik lah Bagus sih punya prinsip sih Iya enggak harus jadi Munafik Enggak harus andung Tutup-tutupin juga Oke Di Jakarta ini juga Banyak yang kayak gitu-gitu Oke Kalau dia ternyata transfer dan minta maaf Siapa Dia Bagus Kalau dia mau transfer dan minta maaf Tapi kayak orang kayak dia tuh Enggak Kalau nanti dia bilang tiba-tiba Ini bohong nih fitnah nih Kamu mencemarkan nama baik dia Gitu Ada buktinya semua ada kan Iya sih Bukti semua ada Tadi itu screen record jangan lupa Tujuan bilang Iya Udah disempat di kita juga Udah 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 Mas gue kirim ke Bang itu juga kan Udah Udah Oke Terus KTP ini ada Kalau gak ada bukti Dia gak berani dong Gila dateng mas kan Dan dia pakai nomor telepon Yang kita semua punya sama Sama Ibu juga punya kan nomornya Belakangnya berapa di ibu Ada Oh bapak juga punya nomor telepon ya Oke Abang juga punya Abang ini punya masalah juga Dengan pengajar itu Ini hari ini kok kita tiba-tiba Didatengin orang banyak banget ya Bisa Bisa Sekaligus gitu Nah bapak bisa datang ke sini Tau dari mana nih Ngedem saya Ngedem ibu Oke Iya Oke Dan ke begitu Langsung DM Ada bisikan dari nilai gitu Langsung aja ke mas Uya Katanya Ke lembaga bantuan Uya Bisa gak nih ya Dila bilang Mas tolong dong Tolong Dila dong Mas tolong Dila Eh direspon sama mas Oh syukur banget Dila gitu kan Kamu sari-sari kerjanya apa sih Boleh tau Enggak ada Enggak ada Enggak apa-ngapain Terus kamu ke Jakarta ini Tujuannya apa Kena Dila abis putus sama pacar Dila Tadinya dari Tadinya dari Dari Medan Dari Medan Kesini terus kamu ngapain kerjanya Abis Abis Gimana ya Dila abis Abis ini rumah Abis Kayak gimana ya Abis inilah Abis Petah hati Dila abis Sama mantan pacar Dila Sampai laporin polisi Enggak Makin ribet Yaudah abis Ditonjokin kayak gini Ya ampun Datang ke Jakarta ya Malah dikerjain sama orang Gini Oke Jangan pernah takut buat lapor polisi Kalau KDRT Ini saya bantu deh Kalau KDRT saya bantu deh Ya lembaga bantuan Uya Akan membantu Siapapun yang mengalami Penindasan Wanita wanita tertindas Kena KDRT Oke Sekarang gini deh Pesan apa buat abang Kalau mau liat Apa ya Tujuan kamu bukan Disuruh orang buat menjatuhkan dia kan Enggak Saya masih tanya juga Saya masih fair Saya objektif nih Enggak Akan memenjatuhkan Maksudnya kayak gini Dia tuh punya anak cewek kan Yang katanya tuh udah dokter Satu lagi Satu lagi lupa Dila apa Ya Jangan Jangan inilah Pokoknya Harganilah perempuan Ya Meskipun perempuan itu Pekerjaannya tuh Ya seperti itu Gitu Ya dia juga punya istri Kan punya anak cewek juga dua Gitu Dia gak takut Apa Karma gitu kan Hanya dengan uang segitu Dia Menipu gitu Ya gak wajar aja Oke Apalagi dia kan Profesinya itu Kan bagus gitu Masa kayak gitu Dia buat orang Marah kamu Marah kesalah apa sih Kesel aja sih Kesel Tapi udah ikhlas Tapi kalo ikhlas ya udah ikhlas Biarin aja Biarin aja Tapi kalo dia ngajak ketemuan lagi Mau ada perjanjian lagi Enggak Enggak Walaupun lebih dari 5 juta Enggak 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 Udah cukup Jadi pengalaman udah Pertanyaan terakhir saya sama Dila Kamu merasa bersalah gak Dia kan udah punya istri Dia punya anak Kamu melakukan kegiatan itu Hubungan itu kamu gak Merasa Bersalah sama istrinya itu Nah dia bilang Istrinya tiga Oke Terus Terus Kalau tadi isinya Maskernya lagi Cuma satu Yang bilang mungkin Ya gak Gitu juga sih Kena suami orang kan Ini dia bilang Istrinya tiga Terus dia besok Katanya dia mau berangkat ke Lupa di lah Ke Apa Daerah 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 Medan lah Ke nyebrang-nyebrang lautan Itulah mau jumpain istrinya Katanya Yaudah Oke Yaudah Dan menyesal ketemu sama dia Iya Nyesal banget Nyesal banget Banget Nyesal Oke Tapi Saya tidak akan menasihati kamu Karena kan itu pilihan hidup Setiap orang ya Untuk melakukan apapun ya Tapi yang jelas Ini pelajaran buat kamu Iya Kalau bisa sih Tidak berhubungan dengan Suami orang Nextnya Tapi bukan nasihatin Langsung ajarin ya Maksudnya Bukan soal ngajari Tapi kamu punya pacar terakhir Single Atau kamu kecewa sama pacar kemana Iya Kena terlalu kasar mas Jangan cari cowok yang kasar juga Orang kalau cowok kasar itu Udah dari verbal Udah dari dia ngomong kasar dari mulut Udah ternyata dia akan melakukan tindakan fisik Kasar terus Sampai Sampai benyok-benyok Bila dipukul Nggak lapor polisi juga Nggak lapor polisi Nggak Lapor dong lain kali Ya Mau punya tipe kriteria cowok kayak apa sih Apa Pengen punya tipe kriteria kayak apa Ya yang baik lah Yang Jangan kayak Cuman kalau yang Kayak mas bilang Jangan sama suami orang itu Bingung juga dia Bingung juga dia Beda-beda gitu kan ada juga yang suami orang itu kan Dia bertanggung jawab juga Istri pertama sama ini ada itu juga Tapi kamu selalu jatuh hati jatuh cintanya sama suami orang Enggak juga Kebanyakan orang yang muda beristi yang justru bertanggung jawab Iya Tapi kalau sama si abang kemarin itu tidak jatuh hati kan Abang mana? Ada bang pengacara Enggak 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 Jatuh cinta Enggak Itu profesional aja Iya Tapi dia janji mau ngebiayain kamu sebulan 20 juta Iya Tapi kalau dia itu ngomongnya itu benar Iya dia lah gak sampai-sampai kesini kan Kalau kamu ngomongnya benar ada biayaan kamu 20 juta tuh kamu dia nganggap dia sebagai apa? Pacar apa? Misal ada orang dia mau biayaan kamu 20 juta Itu statusnya apa kamu tuh? Pacar apa? Iya pacar dong Pacar? Pacar bukan suami Oke Siap-siap Pacar kamu yang dulu di Medan? Maksudnya Yang mukul kamu? Iya Gak bertanggung jawab Gak bertanggung jawab Bertanggung jawab Cuma mukul Mukul Salih Udah mudahkan Dila setelah ini dapat jodohnya yang baik Amin dan doain ya Iya Maaf ya saya bukan datang maksudnya menggurui karena saya bukan orang yang tidak sempurna Cuma kan kalau selagi kita bisa nasir-nasir gak ada salahnya Iya Iya Karena saya juga pasti orang yang banyak salah juga Gak sempurna juga Dila makasih ya Iya Sabar kamu di Cicara mau di Jakarta masih lama apa? Belum tau Dila mas Belum tau ya? Belum tau Oke Ada skill kebisaan mungkin kamu apa? Nyanyi atau kerja, pernah kerja sekretaris atau apa gitu? Pernah sih Siapa tau nih ada orang yang mau cari buka lowongan gitu kan? Gak deh kepingin nikah aja Dila ngurus sama tangga Gak nikah aja sama orang ayah deh ya Terus Doain? Iya dong Orang yang mapan urus anak udah gitu aja deh Gak usah kerja-kerja macem-macem deh Bener gak Dila? Iya Tos dulu lah Jangan sedih lagi Tos sama salaman nih? Salaman Salaman Kasih emas Deal Oke terima kasih banyak kalau gitu kasih komen Dila ini gak apa-apa kan ditayangin ya? Gak apa-apa Gak apa ya? Udah ada setujuannya bersangkutan tapi nanti maaf kalau ada blur-blur ada sensor-sensor karena kita juga berusaha untuk melindungi informasi seseorang ya? Oke tapi ini jila omongannya bisa dipertanggungjawab kan? Bisa dipercaya ya? Tidak bohong? Tidak fitnah? Enggak Tidak disuruh orang juga? Enggak Bukti juga ada semua kan? Oke udah kita simpan ya Terima kasih banyak guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton